Hai episode kali ini gua akan bahas tentang seluruh komen yang ada di dalam video KM Dorolonda waktu mudik 2018 yang ini di situ ada terdapat banyak komen yang mana intinya berhitung protes kalau KM Dorolonda kelebihan muatan daripada kita asal menjudge gitu kan mendingan kita tanya langsung sama memualim kapalnya seperti apa ini dia videonya jadi untuk menangkapi yang over penumpang over kapasiti hai 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 Bahayanya kapal pelni KM Dorolonda membuat penumpang melebihi kapasitas Padahal kapal pemerintah kita sama tahu bahwa aturan undang pelayaran Bahwa melebihi kapasitas melanggar aturan undang-undang Apabila terjadi kecelakaan, sudah jelas tidak bisa menampung skoci dan lain-lain Nah, bagaimana tanggapan dari Mualim Dua? Coba kita tanya, Pak, bagaimana Pak? Oke, jadi untuk menanggapi yang over penumpang, over kapasitas penumpang Kapasitas penumpang itu juga sudah dapat diatasi oleh kapasitas skoci Skoci kita punya 14 skoci Nah, itu skoci itu bisa menampung penumpang Nah, untuk menjaga hal-hal yang tidak dingin kan Itu kita juga menyiapkan namanya ILR Inventable Life Rug Itu dia seperti tenda Satu kapsul itu berisi menampung-menampung 25 orang Terima kasih telah menonton! 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 Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kita anggap tidak... Tidak... Takut ditampung light ruff itu yang akan dikeluarkan Yang akan dioperasikan untuk menampung sisi penumpang yang dianggap berlebih-lebih Nah jika, apa namanya kapasitas kapal kan 2400 Pak, ada dispensasi enggak dari darat? Dispensasi ada, kalau yang saya tahu sepertinya itu cuma hanya 5% dari total penumpang. Jadi kalau kapal penumpang berapa puluh orang itu sampai 2100-2200 masih bisa. Masih bisa? Iya, itu dispensasi itu kita dapat dari usaha bandar. Jadi bukan kita yang menentukan, itu usaha bandar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mereka yang menentukan beberapa dispensasi untuk kapal penumpang. Jadi kalau misalnya kapal biar penuh dari darat yang dikasih jalan tetap jalan? Iya, kalau usaha bandar mengizinkan berarti mereka sudah memperhitung kalau kita masih mampu untuk dikasih penumpang yang lebih cepat tidak terlalu banyak. Oke, jadi dari darat yang suruh jalan kita tetap mengikuti peraturan? Iya, tetap comply sama undang-undang yang berlaku. Oke, berikutnya ada yang bilang prosedur keselamatan tidak ada dan kayaknya membahayakan apa betul? Salah. Jadi setiap kapal berangkat itu di TV-TV, semua TV di kapal itu ditayangkan prosedur keselamatan. Bisa nanti kita lihat sendiri saat kapal berangkat itu saat kapal tolak semua TV diganti salurannya dengan prosedur menyelamatkan diri di atas kapal. Lagi itu nanti di tiap-tiap dek atau tiap-tiap kamar keras itu ditempel, ditempel di dinding-dinding di pintu-pintu itu ada prosedurnya bagaimana menyelamatkan dirinya di atas kapal. Jadi persiapannya sudah matang gitu ya Pak? Sudah siap, sudah siap, sudah siapkan semua. Terus ada lagi fasilitas konjeng rusak. Di samping para penumpang kurang ketip dan disipit. Pemenahan tidak ada, kenyamanan tidak ada, menu makanan tidak pernah enak, itu bagaimana Pak? Untuk masalah yang rusak-rusak, ya biar gimana pun karena barang digunakan pasti akan rusak. Nah kita sudah maksimal, jadi setiap ada kesempatan kita mengajukan perbaikan. Setiap begitu ada kesempatan. Kesempatan pertama yang kita utama adalah perbaikan demi kenyamanan penumpang. Jadi kita sudah minta dalam proses berjalan terus. Jadi nggak bisa, perbaikan langsung selesai. Karena nggak cuma satu yang rusak, bergantian. Termasuk begitu pun AC, kamar mandi, jadi semuanya seperti itu. Untuk masalah makan bukan kapasitas saya untuk menjawab. Koki ya Pak ya? Iya, di bagian departemennya sendiri. Terus, ini yang paling banyak kayaknya favorit pertanyaan, Pak. Di kapal ada wifi nggak, Pak? Nah, untuk wifi, belum semua kapal ada wifi. Belum semua kapal. Tetapi ada beberapa kapal yang ada wifi, itu pun sangat terbatas. Jadi, proses wifi itu sebenarnya untuk kelancaran operasional kapal. Misalnya, kita mau kirim email permintaan perbaikan, atau mungkin permintaan surat-menyurat yang dianggap urgent. Akhirnya dibikin wifi itu. Nah, untuk sekarang ini sedang dicoba beberapa kapal menggunakan wifi, tapi wafinya masih free. Masih free itu lokal, lang saja. Nggak bisa keluar. Jadi, cuma mengakses yang sudah diberikan Veli. Seperti di Veli TV, itu sudah ada konten-konten yang bisa diakses di situ. Itu free. Jadi, ada beberapa kapal yang menyediakan internet, tapi terbatas itu pun beli kuotanya di deck 8 bagian belakang, di Veli Mart. Iya. Kusahnya internet, saya nak dijualnya. Iya. Terus, ada yang bilang kelebihan kuatan kapasitas penumpangnya, tetap berlebihan. Sebenarnya, kelebihan muatan itu, apakah penumpang berlebih itu bisa dibilang kelebihan muatan, atau kelebihan kontainer yang bisa dilakukan? Untuk masalah kelebihan, ya. Iya. Sepertinya... Lebih sama mana? Kelebihan manusia atau kelebihan barang kontainer? Sepertinya itu semua sudah diperhitungkan sebelumnya, ya. Kalau sepertinya nggak pernah kelebihan, karena memang di kapal dirancang dengan kapasitas sekian, mampu menahan, menampung bebannya lebih banyak sekian, gitu. Jadi, sudah diperhitungkan. Seperti apa kelebihannya. Dan bukan kelebihan itu, saya rasa. Cuma penambahannya aja. Jadi, kelihatannya nambah, gitu aja. Jadi, biarpun kontainernya banyak, tetap aman, ya, Pak? Tetap aman, insya Allah, tetap aman. Nah, itu tadi merupakan klarifikasi. sehingga... Pertanyaan... Video ini... Seperti biasa, jangan lupa di-share video ini, supaya... tertering Jonathan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.